Intro Lagi waktu baru-baru korona deh baru seminggu bisa gak makan anak-anak saya deh Bener, saya gak ngomong gak jadi saya bohong saya Gak makan anak-anak saya Mai Saya gak ngomong bohong saya Dibilang takut, ya ada sebenarnya mau gimana lagi Kalau disini mah, aduh gak bisa makan, bisa kesalih Bener, bener Kalau gak nyari Mereka alasannya begini, kalau daripada diam di rumah Kelaparan mati, mendingan nyari makan meskipun harus menghadapi korona gitu Sudah puluhan tahun, surmi hidup tidak menetap di jalanan Saat ini, hunian beralaskan kardus dan ditutupi plastik terpal lusuh di pinggiran rel di kawasan Seneng Jakarta Pusat Menjadi tempat surmi bernaung bersama tiga buah hatinya Penghasilan surmi sebagai pemulung yang tak menentu memaksa mereka tinggal di hunian ini Keadaan diperparah sejak dua tahun lalu Saat sang suami kabur dari tanggung jawab tugas sebagai kepala keluarga harus ia jalani Surmi memulai hari Ditemani Robi dan Sodikim putranya, wanita 52 tahun ini menyusuri jalanan ibu kota Menggunakan gerobak, surmi mengais sampah yang masih laku untuk dijual seperti botol plastik atau kertas Satu persatu tempat sampah ia datangi Pagi sampai malam ya bisa 50 Alhamdulillah bisa buat mutuin anak-anak sih Kalau lagi buang bagus ya bisa 60 Iya, sejak corona ini Itu nggak bisa ngomong tete Kan kalau nyaring jalan raya itu, Neng Nggak kayak di kampungan Kalau di kampungan itu kan lumayan Kalau di kampungan kan lumayan tempat-tempat sampah Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka memutus rantai sebaran corona Membuat surmi sulit mendapatkan barang bekas yang bisa dijual Ia harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mengumpulkan sampah buruannya Kali ini, surmi terpaksa harus berpuas diri Seharian berpeluh mengais barang bekas dari sampah Ia hanya bisa meraup 14 ribu rupiah Yang nggak kejual, barang juga nggak ada yang dijual kan Barang juga murah Tahu sendiri tadi nih bang aja cuma dapat 14 ribu kan Itu doang Jadi serba tanggung gitu Nggak beli ini tanggung, nggak beli ini tanggung gitu doang udah Jadi serba salah yang penting judulnya buat anak-anak aja gitu Kalau orang tua kan lapar, nggak bisa ditahan ya Kalau anak-anak kan nggak bisa Tidaknya, kayak tadi Kardus 7 kilo cuma 7 ribu Biasanya kan 12 Biasanya kan 1.500, 2.000 Cuma 1.000 perak Kayak ember-ember yang tadi 1.000 perak Harga jual barang bekas yang berhasil surmi dapat Turun drastis Corona membuat kondisi ekonominya kian terpuruk Kalau selama ada corona begini, susah Susahnya benar-benar susah Kalau nggak dikasih Kalau nggak pemberian orang gitu Saya bisa benar-benar nggak makan Saya bisa Saya lagi waktu Lagi waktu baru-baru corona deh Baru seminggu bisa nggak makan anak-anak saya deh Benar Saya nggak ngomong nggak, tidak bohong deh Nggak makan anak-anak saya, Mai Saya nggak ngomong bohong deh Tidak hanya susah mencari barang bekas Dalam kondisi pandemi seperti saat ini Pemulung seperti surmi Juga sulit untuk menjual barang bekas Hal ini terjadi lantaran para pengepul atau pelapak pun Sukar menjual kepada pihak industri yang memakai plastik dan kertas Sebagai bahan baku Dampaknya sangat luar biasa besar ya Pertama Buat karyawan saya harus pulang ngampung Karena saya juga sudah tidak mampu lagi untuk menampung mereka gitu Kedua Saya hanya mampu bertahan gitu Hanya mampu bertahan dengan Dengan apa ya Dengan kondisi yang sangat-sangat luar biasa Para sekali gitu Saya bisa beli barang Tapi tidak bisa jual Mungkin yang awal-awal Saya merasakan rugi itu sangat besar Cuma ya kesininya karena sudah terbiasa ya Mau nggak mau penurunan harga Harus mengikuti gitu Mengikuti Kebijakan PSBB dan gerakan di rumah saja yang membatasi aktivitas warga Mustahil dilakukan oleh pemulung Tanpa tersentuh bantuan sosial Terdesak kebutuhan ekonomi Mereka tetap menjalani aktivitas memulung Di tengah pandemi Saya sih Kayaknya punya di rumah ya Habis nggak ada yang mau dimakan gimana Saya belum pernah Dapat bantuan apa-apa Benar Cuma kemarin doang tuh Dapat beras tuh dari pos Laporan udah Laporan ke kelurahan apa Juga Di tuan Lamsia juga nggak Nggak keluar-keluar Tepatnya ya Mau dibantu lah saya lah Gimana sarannya ya kan Soalnya anak-anak saya juga banyak Ya mau dibantu Anak-anak saya juga pengen pinter Ya kan Uang dapur sehari-hari juga harus jalan terus Sekarang udah susah Tambah susah Negara mendefinisikan pemulung Sebagai orang yang mengumpulkan barang bekas Untuk didaur ulang Atau dijual kembali Sehingga memiliki nilai ekonomi Kementerian Sosial mencatat Jumlah pemulung pada 2019 Terdapat lebih dari 154 ribu orang Lebih dari 109 ribu rumah tangga Juga tercatat menjalani pekerjaan Sebagai pemulung Jawa Timur menjadi wilayah Dengan jumlah pemulung Dan rumah tangga pemulung terbanyak Jumlahnya lebih dari 44 ribu orang Dan hampir 32 ribu kakak Menjadi pemulung Disusul Jawa Barat di posisi kedua Jawa Tengah ketiga Dan Sumatera Utara keempat Lalu diikuti dengan Banten di urutan kelima Serta DKI Jakarta di urutan keenam Mereka alasannya begini Kalau daripada diam di rumah Kelaparan mati Mendingan nyari makan Meskipun harus menghadapi corona gitu Tapi kan sebenarnya Hal-hal yang pernyataan kayak gini Kalau bisa jangan sampai keluar gitu Jadi itu kok menjadi tanggungan negara Untuk memberi makan Ini kan orang miskin terlantar Jadi tanggungan negara Ini undang-undang dasar 45 nih Berbagai persoalan dihadapi oleh pemulung Tidak hanya pendapatan yang menurun Akibat pandemi COVID-19 Pemulung juga rentan terinfeksi virus corona Karena bersentuhan dengan sampah Dibilang takut ya ada Semuanya mau gimana lagi Kalau disini mah Aduh gak bisa makan Sali Mau gak nyari Terima kasih telah menonton!